Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di kurs tentang language expression Oke, sekarang ini kita udah sampai ke lesson kita yang ke-10 I'm sorry, it should be our 10th lesson di lesson kita yang ke-10 Dan di lesson kita yang ke-10 ini, seperti yang udah aku jelasin di kursus review Kita bakal ngebahas tentang expression of asking and giving instruction Nah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita sering banget kan Asking someone for instruction or giving someone instruction Nah, di sini, di lesson ini aku bakalan bahas gimana sih atau apa yang harus kita ungkapin Kalau kita mau asking or giving an instruction for someone Nah, oke Sebelumnya, instruction Instruction itu apa sih? Instruction itu kayak perintah dalam bahasa Indonesia-nya Nah, instruction ini digunakan ketika kita itu meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal Nah, ada dua possibility Yang pertama itu ada asking for instruction Asking for instruction itu maksudnya Ketika kita nggak tahu terus kita nanya apa yang harus kita lakuin Nah, itu artinya kita bertanya Asking for instruction Nah, contohnya misalkan study case Misalkan ketika kamu itu mau belajar tentang computer Kemudian kamu nggak tahu harus mulai dari mana Dan kemudian kamu nanya ke teman kamu Eh, gimana sih ini pertamanya? Ngapain dulu nih? Supaya bisa nyala Nah, itu yang disebut asking for instruction Jadi, kamu nanyain gimana caranya Nah, dalam bahasa Inggris kira-kira gimana ya ngungkapinnya? Kita bahkan bahas di bagian ini Expression of asking for instruction Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunain ketika kita mau nanyain Gimana sih caranya ketika kita mau minta seseorang buat ngejelasin Ekspresi pertama atau ungkapan yang pertama Kamu bisa ngomong kayak gini How to do this? How to do this? Artinya gimana sih cara ngelakuinnya? Gimana cara ngelakuin ini? Misalkan Atau kamu juga bisa bilang What should I do? What should I do? What should I do? Atau bisa juga How do I How do I For example How do I turn on this computer? Or How do I fix this machine? Or How do I Operate this machine? Nah, hal-hal kayak gitu bisa ditanyakan dengan asking for instruction Atau bisa juga misalkan Can you explain me about this computer? Can you explain me about How to operate this computer? Dan lain-lain Atau misalkan Can you tell me how to Blah-blah-blah Can you tell me how to Blah-blah-blah Can you tell me how to turn off This computer? Misalkan Nah, itu adalah Ungkapan yang bisa kita gunain Untuk menanyakan seseorang Caranya gimana? Asking for instruction Dia Ungkapan untuk Asking for instruction And then How to respond? Gimana cara kita menjawabnya? Kalau someone Ask us that question Nah, kita bisa bilang dengan cara expression of giving instruction Nah, giving instruction ini adalah Ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita mau ngejelasin Kita mau ngejelasin gimana caranya Oke First Kita bisa gunain ini nih Begin with Blah-blah-blah Nah, ini isinya Ungkapannya itu adalah Yang bakalan kita jelasin Misalkan Begin with Plug in the cable Nah, itu bisa Begin with Install the batteries Begin with Blah-blah-blah Dan lain-lain Itu artinya kita Menginstruksi Menginstruksi Giving someone instruction To do that Kind of thing Jadi, kita meminta seseorang Itu artinya We give Giving instruction Atau bisa juga dengan Please open Blah-blah-blah Please open Blah-blah-blah Please open the batteries Please open the cable Atau apapun lah Atau misalkan Bisa juga ini Don't turn off your computer Don't turn off the machine Don't turn off Blah-blah-blah Atau bisa juga Ini Take a look at this Take a look at this Atau bisa juga Come and see this Come and see this Nah Mungkin Ada beberapa dari kalian Yang ngeh Kalau ini kok sama Kayak yang namanya Imperatif Atau kalimat suruhan Exactly the same Maksudnya Imperatif Dan Instruction ini Mirip-mirip Karena sebenarnya Instruction ini Menggunakan Imperatif Yang nanti Ini bisa Digunakan Bisa ada Bisa kita temui lagi Di procedure text Nah Itu salah satu Types of text Nanti bakalan kita Jelasin ya Jadi Procedure text itu Emang Dalam bentuk Instruction Dalam bentuk Expression of instruction Dan pakai Imperatif language Kayak gitu Jadi emang saling berkaitan Kalimat perintah Kalau dalam bahasa Indonesia Nah oke Next Ini biasanya Selain pakai Expression-expression Kayak yang tadi aku Jelasin Kebanyakannya Expression of instruction Itu pakai Kata-kata berikut ini Karena dia Bentuknya kan Imperatif Jadi biasanya pakai Don't Atau please Don't open that box Atau misalkan Don't Turn off The computer Don't turn off The machine Atau Please open the box Please turn off The computer Please turn on The computer Please turn off The machine Dan lain-lain Pokoknya biasanya pakai Kata imperatif Kayak don't And please Nah Contohnya kayak gini I have a new smartphone But I don't know How to use it Can you tell me How to use it Nah Disini dia itu Asking for instruction Nah Nah This highlighted words Ini adalah Expression of Asking instruction Exactly Nah kemudian Ini di jawab First You need to set Set your phone up First You need to set Your phone up Ini artinya Dia Giving Instruction Nah The highlighted words Ini adalah Giving instruction Okay Okay And then Practice time I would like to know What will you say When you First Kayak gini nih You want to ask Instruction On how to make a plate Of fried rice To your mom What will you say Jadi ceritanya Masakan Nasi goreng ibu kamu tuh Enak banget Dan kamu pengen Bikin yang exactly the same As your mother Cook gitu Jadi Caranya gimana sih Buat nasi goreng yang Kayak gitu Nah Kira-kira What will you say Gimana yang Apa yang bakalan Kamu ungkapin Exactly Ini pasti Asking for instruction Nah What will you say I would like to know Dan kemudian Yang kedua The second one Your friend Asks you About how to send An email What will you say Nah ceritanya Teman kamu ini Baru belajar Tentang internet Baru Ngenal tentang Computer Nah kemudian Dia pengen Ngirimin email nih Dan dia Nanya ke kamu What will you say Nah Okay Those are the Questions for you To answer By yourself Ini pastinya Giving instruction ya Tapi kira-kira Gimana yang bakalan Kamu ngomongin What will you say I want you to Answer this question By yourself To Count Count it as A practice Gitu Kamu bisa Anggap ini sebagai Latihan buat kamu Coba Kayak gimana Kira-kira What will you say What will you say To answer This question Okay I think that's all Itu dia yang bisa aku jelasin Di lesson kita yang ke-10 Tentang Expression of asking And giving instruction Segitu dulu aja Yang bisa aku jelasin Semoga bisa berguna Dan semoga bisa Bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video-video Kursi aku berikutnya Jangan lupa juga Untuk like Share Comment Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Youtube channel Dari Anakademi Indonesia Sampai jumpa di video-video Aku berikutnya See you next time And Goodbye Terima kasih